Dari ruang redaksi pemberitaan seputar pare-pare jalan panorama nomor 3 inilah liputan seputar pare-pare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Murni Tafitri dalam acara berita seputar pare-pare peduli Beragam informasi telah kami rangkum untuk Anda dan pastinya Anda terus mengikuti berita terbaru di seputar pare-pare peduli Operasi simpatik memasuki pekan kedua Satuan lalu lintas polres pare-pare gelar lomba pidato Tingkatkan kedisiplinan, satuan pengamanan diberikan pelatihan Berita pertama kami awali dengan operasi simpatik 2015 setelantar sport resta pare-pare Semakin gencar memberikan penyuluhan dan peneguran kepada masyarakat pengguna jalan secara primitif yang digelar di jalan baumasepe Lumpue Memasuki pekan kedua pelaksanaan operasi simpatik 2015 Satuan lalu lintas polres pare-pare semakin gencar memberikan penyuluhan dan peneguran kepada masyarakat pengguna jalan secara primitif Hal ini terlihat saat operasi simpatik yang digelar di jalan baumasepe Lumpue pada hari Kamis 9 April 2015 Kepala unit patroli satelantas polres pare-pare Ibda Bakri yang ditemui mengatakan Pelaksanaan operasi simpatik dengan sasaran utama kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 Dengan prioritas para pengemudi yang secara kasat mata Kelihatan melakukan pelanggaran akan diberi teguran secara simpatik Sehingga ke depannya ada rasa malu dan bersalah jika pengendara tersebut kembali mengulangi kesalahan yang sama Menurut Bakri, pelanggaran masih banyak didominasi pengendaraan roda 2 Seperti tidak menyalakan lampu utama dan penggunaan helm Sementara untuk kendaraan roda 4 tidak menggunakan septibel Tindakan pelanggaran roda 2 adalah pelanggaran kalau R2 itu seperti menyalakan lampu di siang hari Masih banyak pengendara kita yang tidak menyalakan lampu pada siang hari Kemudian menggunakan helm yang standar sesuai SNI Dan kadang-kadang ada pengendara kita yang tidak memakai tali pengikat untuk helm Kita sampaikan pengendara akan menggunakan itu semua Untuk roda 4 banyak pengendara kita yang masih lupa menurut dia menggunakan septibel Atau sabuk keselamatan Pendakan tilang menurut Mamat difokuskan pada pelanggaran Seperti berkendaraan di atas kecepatan rata-rata Dan berdampak merugikan orang lain Serta melanggar rambu lalu lintas jalan raya Edukasi ini bertujuan untuk melahirkan masyarakat Agar sadar dan patuh terhadap peraturan lalu lintas Dengan begitu masyarakat bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas Baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain Operasi simpatik 2015 ini masih berlangsung hingga 21 April mendatang Berita selanjutnya pemeriksa Selain operasi simpatik yang dilaksanakan Polresa Parepare Juga dilaksanakan beberapa kegiatan lain Seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah Tentang etika dan disiplin berlalu lintas Dalam rangka operasi simpatik 2015 Selain menggelar operasi yang sifatnya sosialisasi tanpa penindakan Satuan lalu lintas Polresa Parepare juga melaksanakan beberapa kegiatan lainnya Seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah Tentang etika dan disiplin berlalu lintas Tidak hanya itu Ada pula lomba cerdas cermat dan pidato Tentang keselamatan berlalu lintas tingkat SMP dan SMA Serta sosialisasi keselamatan berlalu lintas Melalui media cetak dan elektronik Alangkah bersungguhnya kita bisa dihubungi sama model yang seperti saat ini Mengapa demikian ketika kita ingin pergi ke tempat yang ingin kita tunjuk Dengan mudah menggunakan motor, mobil, sepeda, dan lain-lain Namun apakah fasilitas yang dapat mempermudah kita Justru dapat merugikan diri kita sendiri Jika kita tidak menerapannya dengan sesuai aturan Dan tidak dengan cara disiplin Hal ini diungkapkan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Parepare AKP Mamat Rahmat Saat ditemui di sela-sela pelaksanaan lomba pidato Di Gedung Barugaya Polres Parepare, Kamis 9 April 2015 Mamat menjelaskan Lomba Cerdas Cermat dan Pidato tingkat SMP dan SMA Terkait dengan operasi simpatik yang digelar dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 April mendatang Menurut Mamat, untuk mengisi kegiatan operasi simpatik Diadakan Lomba Cerdas Cermat dan Pidato tingkat SMP dan SMA Guna meningkatkan serta menyadarkan dan menanamkan kedisiplinan berlalu lintas terhadap anak-anak sekolah Baik SMP maupun SMA Lomba pidato SMA dan SMP itu terkait dengan operasi simpatik yang lagi dilaksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 21 Nah untuk mengisi operasi simpatik ini karena kebanyakan adalah 80% isilahnya represif dan rentif Jadi kita laksanakan kegiatan Cerdas Cermat dan Lomba Pidato antar tingkat SMP dan SMA yang ada di kota Parepare selama 3 hari Karena mengingat untuk kegiatan operasi simpatik ini kebanyakan adalah 80% sebetulnya rentif Ya penindakan 20% di lapangan Jadi kami adakan kegiatan seperti ini Ini untuk meningkatkan dan menyadarkan dan memahamkan untuk menanamkan kedisiplinan masalah lalu lintas terhadap anak-anak sekolah SMA dan SMP Untuk kegiatan lomba seperti Cerdas Cermat dan Pidato Peserta yang juara akan mendapatkan piala dan uang tunai pembinaan sesuai program Mabes Polri Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari yang langsung bersentuhan dengan masyarakat khususnya kalangan remaja Diharapkan tingkat kesadaran berlalu lintas warga kota Parepare bisa ikut meningkat sehingga angka kecelakaan berlalu lintas juga bisa ikut menurun Berita selanjutnya, sebanyak 37 orang satuan pengamanan dari satuan kelompok petugas melaksanakan pelatihan penyegaran Satpam Yang dilaksanakan oleh korek Parepare selama 1 minggu Sebanyak 37 orang satuan pengamanan atau Satpam yang merupakan satuan kelompok petugas Yang dibentuk oleh instansi, proyek, badan usaha untuk melakukan keamanan fisik dalam rangka penyelenggaraan keamanan sewakarsa di lingkungan kerjanya Melaksanakan pelatihan penyegaran Satpam yang diselenggarakan oleh Polres Parepare selama 1 minggu Yang dilaksanakan di lapangan Stain Parepare Kaur bin Ops bin Mas Polres Parepare, Marino yang ditemui di lokasi kegiatan mengatakan Kegiatan ini adalah program Polres Parepare untuk meningkatkan profesionalisme anggota Satpam Yang diselenggarakan 3 kali dalam setahun Menurut Marino, materi pelatihan yang diberikan mencakup pelatihan baris berbaris Pengaturan lalu lintas, geledah tangkap, membuat laporan kejadian, serta pengamanan keselamatan kerja Banyak sekali, pertama peraturan berbaris berbaris Kita saksikan baru-baru latihan upacara Kemudian pengaturan lalu lintas, kemudian geledah tangkap, tahanan Kemudian membuat laporan kejadian Kemudian pengamanan keselamatan kerja Banyak sekali, yang kita sampaikan kepada teman-teman Satpam ini tentang ilmu yang kita berikan kepada mereka ini Banyak sekali Marino juga menambahkan, untuk Polres Parepare sendiri Sudah 3 kali juara berturut-turut tingkat polda Sulawesi Selatan dalam memperingati hari ulang tahun Satpam Pelatihan penyegaran Satpam yang digelar Polres Parepare Yang dilaksanakan kali ini Bertujuan untuk memantapkan personil satuan pengamanan Dalam menjalankan tugasnya agar selalu profesional dalam menangani permasalahan yang ada di lingkungan kerjanya masing-masing Serta meningkatkan kedisiplinan para Satpam Berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa saksikan terus berita seputar para-pare peduli Dari Senin hingga Jumat, pukul 8 pagi, dan pukul 7 malam Atau Anda dapat dinaksikan di www.paraparekota.go.id Temur Rusa Fitri besertaku yang bertugas mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton